Assalamualaikum, hai mam, jumpa lagi di Diary Siska Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya Langkah pertama, kita siapkan panci, lalu kita tuangkan 2 sendok makan gula pasir Kita tambahkan setengah sendok makan agar-agar plain Kita tambahkan juga 2-3 sendok makan endapan pandan Ini bisa disesuaikan dengan selera ya, mam Kita tuangkan 250 ml air Selanjutnya ini kita aduk hingga tercampur rata Kita masak adonan puding menggunakan api sedang sambil terus kita aduk Setelah mendidih, bisa kita matikan kompornya, lalu kita angkat Kita tuangkan adonan puding ke dalam mangkuk Lalu ini kita diamkan hingga dingin dan mengeras Jika sudah dingin dan mengeras, ini aku potong menjadi 2 bagian Lalu kita ambil Kemudian ini kita serut menggunakan serutan keju Oh iya, untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi Jadi kalian langsung cek aja di bawah judul Setelah selesai kita serut, puding pandan ini bisa kita tiriskan agar airnya nanti tidak ikut masuk Langkah selanjutnya kita siapkan panci, lalu kita tuangkan 1 saset agar-agar plain Kita tuangkan gula pasir sebanyak 120 gram Kita tuangkan juga 650 ml santan Kita tambahkan sejumput garam, kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata Kita juga menggunakan 1 sendok makan tepung maizena yang kita beri sedikit air Lalu kita aduk hingga larut Setelah larut, ini bisa kita sisihkan dulu Adonan puding ini kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk agar santannya tidak pecah Setelah mendidih, kita tuangkan larutan tepung maizena Lalu kita aduk cepat agar tidak ada yang menggumpal Jika sudah mendidih rata seperti ini, kompornya bisa kita matikan Ini tetap kita aduk untuk mengurangi uap panasnya Boleh juga dibantu dengan kipas angin seperti ini agar lebih cepat Setelah adonan puding santannya tidak terlalu panas, bisa kita masukkan puding pandan yang telah kita serut tadi Kita aduk agar puding pandannya tidak menggumpal Kita siapkan loyang yang akan kita gunakan Di sini aku menggunakan loyang ukuran 18 x 18 cm Yang aku basahi menggunakan air minum Lalu kita tuangkan adonan pudingnya ke dalam loyang Kita aduk kembali agar puding pandannya tidak menggumpal Kemudian buih pada pudingnya kita angkat Kita diamkan puding hingga dingin dan mengeras Boleh juga kita simpan di dalam kulkas Jika sudah dingin dan mengeras, ini sudah bisa kita keluarkan dari dalam loyang Cara mengeluarkannya sangat mudah Terlebih dahulu bagian pinggir-pinggirnya aku sisir Lalu loyangnya kita balik seperti ini Nah ini dia hasilnya Selanjutnya ini kita potong-potong Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera Terlebih dahulu ini kita potong menjadi 4 bagian Kemudian ini kita potong kecil-kecil Jadi dalam satu loyang menghasilkan 20 potong puding Jika dipotongnya seperti ini Hasil potongannya bisa langsung kita tata di piring saji Nah ini dia mom, puding santan pandannya sudah siap disajikan Selain tampilannya yang cantik, rasanya juga enak banget Apalagi kalau kita sajikan dalam kondisi dingin Jadi makin seger Cara buatnya juga mudah Dan yang pasti puding ini sehat ya mom Karena hanya menggunakan bahan-bahan alami Langkah pertama kita siapkan panci Lalu kita tuangkan setengah sendok teh agar-agar plain Kemudian kita tambahkan 30 gram gula aren atau gula merah Kita beri sedikit air Lalu ini kita aduk-aduk Kemudian kita tuangkan ke dalam panci Kita tuangkan 150 ml air Ini kita aduk Selanjutnya adonan puding ini kita masak Menggunakan api sedang sambil terus kita aduk Setelah mendidih dan gulanya larut Bisa kita matikan kompornya Ini tetap terus kita aduk Untuk mengurangi uap panasnya Kemudian kita angkat Kita tuangkan adonan puding ke dalam mangkuk Buihnya kita buang seperti ini Lalu kita diamkan hingga dingin dan mengeras Setelah dingin dan mengeras Selanjutnya ini akan aku potong menjadi dua bagian Lalu kita ambil Puding ini akan kita serut Menggunakan serutan keju Untuk resep lengkapnya Sudah aku tulis di kolom deskripsi Jadi kalian langsung cek aja di bawah judul Setelah selesai kita serut Selanjutnya ini kita tiriskan Dan kita sisihkan dulu Langkah selanjutnya Kita siapkan panci Lalu kita tuangkan 3 per 4 saset Agar-agar plain 50 gr gula pasir 50 ml endapan pandan Kita tambahkan juga 25 gr gula aren Yang kita beri sedikit santan Lalu kita aduk-aduk Kemudian kita tuangkan ke dalam panci Kita tuangkan semua sisa santan Sebanyak 300 ml Lalu kita aduk hingga tercampur rata Agar warnanya lebih cerah Aku tambahkan 2 tetes pewarna makanan Warna hijau tua Tapi ini opsional ya mom Kalau gak mau ditambah pewarna makanan Juga gak apa-apa Adonan puding ini Kita masak Menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk Setelah adonan pudingnya mendidih Kita kecilkan kompornya Lalu kita tuangkan larutan tepung maizena Kita aduk cepat Agar tidak ada yang menggumpal Jika sudah mengental Bisa kita matikan kompornya Kemudian kita angkat Kita siapkan loyang Yang akan digunakan Disini aku menggunakan loyang Ukuran 18 x 18 cm Yang telah aku basahi Menggunakan air minum Langsung aja kita tuangkan Adonan puding ke dalam loyang Buihnya kita angkat Agar permukaannya mulus Kemudian ini kita sisihkan dulu Selanjutnya kita siapkan panci Lalu kita tuangkan Satu saset agar-agar plain 90 gram gula pasir 500 ml santan Kita aduk hingga tercampur rata Selanjutnya ini kita masak Kita masak Adonan puding Menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk Agar santannya tidak pecah Setelah mendidih Kita kecilkan kompornya Lalu kita tuangkan Larutan tepung maizena Kita aduk cepat Agar tidak ada yang menggumpal Setelah mendidih dan mengental Bisa kita matikan kompornya Ini tetap terus kita aduk Untuk mengurangi uap panasnya Boleh juga dibantu Dengan kipas angin Seperti ini Jika adonan puding santannya Sudah tidak terlalu panas Baru kita masukkan puding gula merah Yang telah kita serut tadi Ini kita aduk Agar tidak menggumpal Setelah adonan lapisan puding Pandannya setengah set Dan kokoh Untuk ditimpa Baru kita tuangkan Adonan lapisan puding santan gula merahnya Kita tuangkan secara perlahan Dan merata Terima kasih telah menonton Kita diamkan puding Hingga dingin dan mengeras Boleh juga kita simpan Kedalam kulkas Jika pudingnya Sudah dingin dan mengeras Ini sudah bisa kita keluarkan Dari dalam kulkas Terlebih dahulu Kita sisir bagian pinggir-pinggirnya Kita keluarkan puding Seperti ini Ini dia hasilnya Selanjutnya Ini akan kita potong-potong Untuk ukurannya Bisa disesuaikan dengan selera Terlebih dahulu Ini akan aku potong Menjadi 4 bagian Kemudian pudingnya Kita potong kecil-kecil Hasil potongannya Bisa langsung kita tata Di piring saji Nah ini dia mom Puding pandan santan gula merahnya Sudah siap disajikan Selain tampilannya yang cantik Rasanya juga enak banget Apalagi kalau kita sajikan Dalam kondisi dingin Dijamin makin seger Puding ini sangat cocok Untuk kita sajikan Saat ada acara keluarga Sebagai makanan penutup Jangan lupa dicobain ya mom Resepnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Langkah pertama Kita siapkan panci Lalu kita tuangkan 2 sendok makan gula pasir Kita tambahkan 1 sendok makan Agar-agar plain Kita tuangkan 250 ml santan Kita aduk Lalu kita sisihkan dulu Kemudian kita siapkan 1 sendok makan Tepung maizena Kita beri sedikit air Aduk hingga larut Setelah larut Bisa kita sisihkan dulu Selanjutnya Selanjutnya Adonan puding ini Kita masak Kita masak Menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk Agar santannya Tidak pecah Setelah mulai mendidih Kita tuangkan Larutan tepung maizena Kita aduk cepat Agar tidak ada yang menggumpal Jika sudah mendidih Bisa kita matikan Kompornya Lalu kita angkat Kita tuangkan Adonan puding Kedalam Mengeras Selanjutnya Ini akan kita serut Terlebih dahulu Ini akan kita potong Menjadi dua bagian Puding santan ini Kita serut Menggunakan serutan keju Setelah selesai diserut Ini kita sisihkan dulu Kemudian Siapkan panci Tuangkan satu saset Agar-agar plain Kita tambahkan 100 gram gula pasir Lalu kita tuangkan 550 ml santan Kita tuangkan juga 25 ml endapan pandan Ini bisa disesuaikan Dengan selera ya mam Kalau mau diganti Dengan pasta pandan Juga boleh Lalu kita aduk Hingga tercampur rata Selanjutnya Ini kita masak Kita masak Menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk Jika sudah mulai mendidih Kita tuangkan Larutan tepung maizena Kita aduk cepat Agar tidak ada yang menggumpal Setelah mendidih rata Kita matikan kompornya Ini tetap kita aduk Untuk mengurangi Uap panasnya Bisa juga Dibantu dengan Kipas angin Agar lebih cepat Setelah adonan Puding pandan yang hangat Baru kita masukkan Puding santan Yang telah kita serut tadi Ini kita aduk Perlahan Sampai tercampur rata Dan tidak ada yang menggumpal Kita menggunakan loyang Ukuran 18 x 18 cm Yang telah aku basahi Menggunakan air minum Langsung aja Kita tuangkan Adonan pudingnya Kedalam loyang Ini kita aduk kembali Agar tidak ada yang menggumpal Lalu ini kita diamkan Hingga mengeras Boleh juga kita simpan Di dalam kulkas Kemudian kita siapkan panci Kita tuangkan 3 per 4 saset Agar-agar plain Kita tambahkan 75 gram gula pasir Kita tuangkan 300 ml santan Ini kita aduk Hingga tercampur rata Selanjutnya Adonan puding ini Kita masak Menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk Agar santannya tidak pecah Setelah mulai mendidih Kita tuangkan Larutan tepung maizena Kita aduk cepat Agar tidak ada yang menggumpal Jika sudah mendidih rata Bisa kita matikan kompornya Lalu kita angkat Sekarang puding pandannya Sudah mengeras Teknik yang akan aku bagi Yaitu Kita akan menempelkan Pudingnya sudah mengeras Dengan cara Kita tusuk-tusuk Menggunakan garpu Seperti ini Kita tusuk perlahan Dan merata Kemudian langsung aja Kita tuangkan Adonan puding santan Yang masih panas Ke atasnya Ini kita diamkan Hingga dingin dan mengeras Setelah pudingnya Dingin dan mengeras Ini akan kita keluarkan Dari dalam loyang Terlebih dahulu Di salah satu sisinya Akan aku ganjal Menggunakan tusuk gigi Lalu kita keluarkan Pudingnya Seperti ini Nah ini dia Hasilnya Jadi walaupun Lapisan pertamanya Sudah mengeras Tetap bisa menempel Ya mam Dengan teknik Seperti ini Agar tampilannya Lebih cantik Bagian pinggirnya Kita potong Menggunakan pisau Gerigi Oh iya Untuk resep lengkapnya Sudah aku tulis Di kolom deskripsi Jadi kalian langsung Cek aja Di bawah judul Pudingnya Akan kita potong-potong Untuk ukurannya Bisa disesuaikan Dengan selera Terlebih dahulu Ini akan aku potong Menjadi 4 bagian Lalu kita potong Potong kecil-kecil Hasil potongannya Sudah bisa langsung Kita tata Di piring saji Nah ini dia mam Puding pandan santannya Sudah siap disajikan Selain rasanya Yang nikmat Cara buatnya juga mudah Ya mam Dijamin anti gagal Jadi sekarang Tidak perlu khawatir lagi Jika ingin membuat Puding lapis Gunakan cara Yang aku jelaskan tadi Pasti berhasil Jangan lupa Dicobain ya mam Resepnya Semoga bermanfaat Dan Selamat mencoba Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk like Comment Dan jangan lupa juga Untuk subscribe ya Bagi yang belum subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax